ga usah buruan bang videonya sebelum majikan pulang hmmm kan makanya gini loh lu berfikir dulu gitu gua akan di komen apa gitu kan parah gelap banget kamarnya kayak mau nyari tumbal waduh anjing lanjut kayak temen main dota gua nih mukanya seleraku cowok putih kata si cewek anjing anexpected banget anjing iya anjing pantomim jadinya anjing giginya ga lolos filter iya 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 hapus men lagi makan hahaha iya kenapa jadi gagal selera guys hmm kenapa itu guys iiii nah karena telingakan guys emaknya itu dulu deh tanpa mengurangi rasa hormat di mahaban gua mah sorry banget gua nama saya bimo saya gemoy saya aduh anjing ini sorry banget nih ya otaknya kagak ada anjing sumpah serius kalo ini kalo adu-aduan kenal pot kenceng-kencengani stupid kinky lo jadinya lo ga jelas itu supaya kayak nont aduh ga ngerti gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys di video apa ini aku bakalan recent video dari channelnya pikipix lagi ini banyak banget yang risiko aku ini video yang judulnya itu makin cringe makin bangga guys karena aku juga suka banget sama video-video kreisnya banget keren lagi keren banget dan seru guys enjoy banget pokoknya nontonnya buat kalian jangan lupa subscribe terus pikipik karena keren oke guys setelah pesan-pesan lagi langsung aja kita ke video let's go what's up yoy maka balik semuanya ini ini so good rubri break raheem cuy i miss you all apa kabar semuanya sudah hampir sebulan tidak mau upload video ya cuy maaf banget ya gua bismindahan tapi sudah selesai terus juga ya memang ada sedikit apa ya mungkin gua harus mengerjakan hal-hal lain juga untuk sementara bukan karena duit gua udah banyak kaga tapi amin tapi bukan tapi sekarang nih gua sudah kembali di the best channel in taunus israheme buat yang belum tau gua tuh pake apa dikit aja yang baru ngeliat aduh tolong banget abisnya nyalin lontel balap sini leher belakang anda akan diuji sekali lagi dengan aturan-aturan yang memang tidak ada yang tau sebagaimana penduduk-penduduk warga konoha ini memang semakin unik cuy gua tuh sudah di fase yang bingung apakah gua ketuaan dan gua sudah tidak bisa mengimbangi mengimbangi jokes-jokes lu pada atau ternyata anak-anak sekarang tuh yang memang makin aneh-aneh iya makin aneh-aneh sudah siap semuanya oke kita langsung ke kontennya let's go sama Funky ini sayangnya siapa sih kok lucu banget biar aku nge-support kamu terus hmmm hmmm nanti aku kabarin lagi say ingat udah bawa waktu bye-bye hmmm oh iya ini nih yang bikin hyper-hyper kalah retri kayak begini nih modelan ini oh iya 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 kalian mau dikabarin gitu ada syaratnya apa? nih ini sambo tuh kan gua udah tau kayak gini tuh jebakan anjing SNX ya aboh anjar namanya siapa? website ekssyaiton anji kolek pengesetan gitu ekssyaiton lanjut buat manas-manasin mbaknya ya konteksnya ya info dulu dari awal ini dia begini buat manas-manasin si mbaknya tuh tiba-tiba aku malayang menemus dan awal Tuhan mempaskan semua sehari-hari eh ga sih emot kerang gua terakhir yang jadi permasalahan pertama itu sebenernya memang selera itu masing-masing cuman gua penasaran aja kenapa lu siang-siang minum boba nih lanang nih jadi kalo senyum kayak logo merek Hino Hino oh iya ini ya ada ini ya garisnya guys Woody kebanyakan ngerokok sepatunya ada andinya ya bibirnya gelap banget kayak kamar dukos item banget bibir kayak sendal igert panjang kenceng tuh aneh-aneh asya gua di mirin nih aku pernah liat masin banget kucingnya engga taruh ini yang ini nih yang para perempuan nyekokin ini kan minuman keras kan ke kucing astagfirullahaladzim bro aduh ntar dulu dong gamut banget lagi seru-seru ngeliat cringe kayak gini terus akhirnya gimana nih cewek ini ya hancur mah permintaan maaf ya Allah aku cel banget gak mandi mandi untuk pertama kali ya gua masih mendingan pro-pro yang ama yang itu yang ngasih-ngasih kue ama milok-milok urup di jembatan gara-gara ini keparahan coba lu bayangin aja kita bahas di komennya ya bikin efek jerak tetap buat laporan ke polisi biar dia tau rasanya di BAP mampus engga gua sorry nih gua nih mah marah dah kalo gua marah tuh cuma dua masalah kucing sama akhir bulan dua anjing yakin bener paling ngakili setelah ini gua mah kasian lu namanya jadi orang tua ya kasian orang tuanya muka kau dulu urus biar gak kusam jangan kucing yang kau siksa dasar tuh jadinya orang-orang marah sama lu tadinya tuh lu fun aja lalu minum-minum main diri berhubung dengan viralnya video tiga wanita yang mencekoki kucing dengan miras malam ini kita dan beberapa cat lovers kota padang langsung bergegas ke lokasi menemui pelaku yang berusaha kabur ke luar kota Alhamdulillah berkat koordinasi teman-teman cat lovers lainnya kita berhasil mediasi dengan pelaku menyelesaikan kasus ini dengan cara baik-baik dan beberapa perjanjian yang sudah kita sepakati untuk kucingnya nanti kita akan adopt oleh salah satu cat lovers kota padang dan besoknya kita cek dokter hewan Alhamdulillah Alhamdulillah kucingnya ya kasian banget lucu banget guys ini kucingnya udah sehat kamu nak gua jadi ingat sama ini Ki sama Syuki dulu dulu tuh gua punya kucing ya namanya Syuki kan persis banget lucu banget suka nempel-nempel gitu kan sampai akhirnya waktu itu tuh pas Irene hamil Oliver akhirnya Syuki tuh harus diadopsi sama orang lain karena ya gak mungkin diurus kan kayak ya bulunya terus juga kotorannya gua tuh takut ngeganggu pas Irene tuh lagi hamil Oliver gitu sebenernya sedih sih mengiakan kucing gue itu Syuki itu buat gak disini lagi tapi ya mau gimana gitu tapi tapi akhir-akhir ini baru-baru ini gua ada kucing baru gak perlu dipanggil dia langsung naik ini dia jin kucing gue gua gak pernah mau share ini dimana-mana gara-gara gua takut kalah ganteng say hi dulu itu penonton enjoy aman kamu nol bulu tuh dia sukanya emang ketek dia jadi si Jin ini sebenernya tuh udah mau 2 bulan tapi masih belum jinak banget sih sebenernya gua tuh lagi latih terus nih kan cuy loh latih jam eat aduh apa sih tapi beneran cuy susah banget kan kalo punya peliharaan baru harus adaptasi dan dilatih dulu gitu terus gara-gara gua lagi sering bonding ngelatih nih biar jinak nih si Jin gue ini nih jadi gua tuh inget tuh dulu juga gua main game yang ngelatih-ngelatih gitu tuh yang ngelatih-ngelatih terus nanti kalo udah gede dikasih makan terus ntar dia jadi bisa battlein gitu jadi bisa nyerang juga bareng lu tuh apa gitu nama gamenya nah sekarang tuh gua juga lagi main game kayak gitu tuh cuy tapi ini tuh jauh lebih seru mekanisme gamenya dan pet-petnya juga keren-keren banget ya kan nama gamenya adalah call of dragons aku mau main game 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 Terima kasih. 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 Wow anjing, udah selesai. Miningnya, lebih ke... Nggak, lebih... Aduh, anjing tuh. Miningnya, miningnya. Bisa-bisa temenan sama Rikisi. Rikisi itu apa guys? Kalo ada yang ganjil. Kalo ada yang ganjil tau kan sebabnya apa? Kalo ada yang ganjil tau kan sebabnya apa? Iya betul kayak... Wow kacau, kacau div lo anjing. Gua pengen nyekip komen itu tadi. Tapi ya apalagi lah gitu kan? Aduh. Sian amat balmon. Anjing balmon. Alalala. Apa itu guys? Kalo udah reman. Pixelate ya. What else lah? Udah tau lah ya semua ya. Penonton Vicky udah. Aduh. Oh siap. Oh siap. Oh iya iya. Iya. Aaaaaaah. Eeeeee. Hoki banget singa pedal. Iyaloh. Itulah gunanya banyak duit. Mau muka kayak pulu-pulu juga aman. Pulu-pulu apalah gitu? Iya siapa sih? Kok banyak banget? Gua sebelumnya nonton kehilangan banyak banget pulu-pulu nih. Pulu-pulu apa? Pulu-pulu. Pulu-pulu anjingnya siapa anjing? Lanjut. Kenapa dia? Pia. Eh Pia. Eh Pia listen listen. Listen Pia jangan. Eh sabar dulu Pia. Tenang ingat dulu. Yang dulunya ingat dulu. Jangan langsung dimarakan. Pia tolong. Pia hey sorry. Dengerin dulu. Lasmi dengerin aku dulu Lasmi. Jangan di sobek. Kenapa ya? Tiga deh lah. Tiga ih Pia. Emang Pia. Fuck kata gua teh. Pia gopep. Pia dana. Masih banyak pia-pia yang lain lah. Yang ade suka. Ada pia legong. Macem-macem. Sabar deh hidup masih panjangnya. Dengerin nih. Saya ingin. Saya ingin cari istri yang serius siap nikah. Buat yang nih kakak-kakak mungkin yang masih kerja terus. Tidak sempat untuk apa mungkin melihat sebuah kesempatan untuk menjalin baterai rumah tangga. Mungkin ini salah satunya. Alhamdulillah Piki. Dengerin. Alhamdulillah Piki bisa bantu. Masya Allah. Masya Allah. Biar bisa tidur. Nah guys. Tinggal cari istrinya aja lagi guys. Ada AC nya juga guys. Ada TV guys. Bagi wanita yang janda yang single. Tolong merapat. Saya sudah memiliki rumah sendiri. Yang harganya 900 juta. Saya beli. Oh iya sih gak usah diomongnya aja. Shhh. Gak usah. Gak usah. Guruan bang videonya sebelum majikan pulang. Hmm kan. Makanya gini loh. Lo berfikir dulu gitu. Gue akan di komen apa gitu. Kan parah. Gelap banget kamarnya kayak mau nyari tumbal. Waduh anjing. Lanjut. Waduh. Kayak temen main dota gue nih mukanya nih. Seleraku cowok putih. Kata si cewek. Anjing anexpected banget. Anjing. Iya anjing pantomim jadinya anjing. Giginya gak lolos filter. Waduh. Ia. 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 Hapus men lagi makan. Wah. Hahaha. Gak. Kenapa jadi gantus sewera guys. Lanjut. Gak gitu dulu deh. Tanpa mengurangi rasa hormat. Mahabat nih. Gue mah sorry banget. Gue nama saya bimo. Saya gemoy. Saya aduh anjing. Ini sorry banget nih ya. Otaknya kagak ada anjing. Sumpah serius kalo ini. Kalo adu-aduan kenal pot. Kenceng-kencengani. Stupid kinky lo jadinya lo. Gak jelas. Itu supaya kayak ngon. Aduh gak ngerti gue. Jangan bikin esensi anak motor jadi gak asyik gitu loh. Jadi katro jadinya. Lihat coba. Betul. Jadinya. 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 Apa? Mereka apa gak ada yang mikir ya. Ini manfaatnya apa. Itu loh gue. Tadi di awal video nih ya. Gue lagi krisis banget nih. Gue di pertengahan yang udah jadi bapak. Tapi gue tua banget juga belum. Tapi gue masih berjiwa muda. Gue tuh bingung banget sama orang sekarang nih ya. Bingung. Apakah gue yang memang sudah tidak masuk lagi. Sama pertemanan-pertemanan anak sekarang. Atau emang anak sekarangnya tuh yang emang udah gak ada. Pikirannya gitu. Telinga. Lu asyik bang. Lanjut. Lanjut. Ini kira apa itu? Leruh. Leruh. Sampai capek gue ribuan kali. Isi sebelah. Bakso. Mek ayam kan. Biar apa ya. Calon-calon janda muda. Oh ya pas berarti. Sama yang tadi video itu. 900 juta. Ini kamar saya. Ini di belakang saya ada yang dadah-dadah. Anjing. Akibat salome. Wuh. Satu lubang mekanik. Anjing. Lanjut. Sosokan berlindung dibalik kata realistis. Padahal mah tinggal ngaku aja kalau lu matre. Gak begitu. Realistis itu ketika lu mau punya cowok mobil pajero. Karena mobil lu juga pajero. Kalau lu kemana-mana masih naik Mio Cargo 2008. Itu pun ortu lu yang beliin. Tapi pengennya cowoknya punya mobil mewah. Rumah gedong. Intinya di atas lu. Jangan ngaku realistis. Itu matre ya Neng. Walau gak apa-apa. Ya ngaku aja. Jangan gunain kalimat realistis. Gak cocok. Teleranya sih tinggi. Tapi rumahnya pinggir kali. Mati. Lu anjing. Manjing. Anjing. Anjing. Gimana tuh. Aku sebagai cewek rada setuju sih sama omongan dia. Banyak yang menyalahgunakan kata-kata realistis. Shut the fuck up. Kalau lu emang perempuan yang sudah mandiri. Sudah bisa mencari uang sendiri. Pakai kata-kata realistis tuh gak apa-apa. Selebrasi paling realistis. Infologer. Infologer langsung guys. Ini beyond dari realistis. Sarjana infologer. Setuju ini. Ini nyentil sekali. Gua salut sama ini orang. Kreatif. Semoga masih dapet pekerjaan yang luar biasa mas. Keren. Min itu saya. Text saya dong. Nama saya Cleon Levin. Bukan Cleon Levin. Oh marahin lu. Syaratnya. Berpenampilan menarik. Tinggi minimal 31 kilometer. Ini minimal bikin tol anjing. Cindo masa butuh locker sih. Kan udah dijamin hidupnya di negeri ini. Hah? Malahin anjing. Lanjut. Diduga mengalami baby blues. Seorang ibu ingin melempar anak perempuannya yang masih bayi ke dalam rel kereta. Untung pihak keamanan kereta sigap mencegah hal tersebut. Dan berhasil mengamankan bayi dan ibu tersebut. Anjing. News anchor banget gue ya. Baby blues itu semacam capek. Bener nih buat yang gak tau deh. Gak ada yang bisa ngertiin dia. Yang ada cuma bisa nyalahin. Gak ada support dari suami keluarga orang-orang terdekat. Jadi bener-bener sendiri. Ya memang baby blues itu masalah serius ya. Setuju. Ini yang buji merah ribut sendiri kesel ya. Ya tuh capek mau jemput suaminya yang... Serem banget ya. Yang kulit tapi belum digaji. Itu ada klarifikasinya guys. Respek wanita. Jadinya pusing. Punya anak juga. Insya Allah. Guys baby blues itu nyata ya. Kalau gak segera ditangani bisa sampai ke tahap yang lebih parah lagi. Bahkan bisa meninggal. Pernah ada kasus seperti ini. Karena suami plus keluarganya gak paham. Disangka si ibunya gila atau kesurupan. Sampai akhirnya meninggal. Sedih banget aku. Sebagai ibu baru. Peran suami dan keluarga itu penting. Dukung dia apapun yang terjadi. Jangan pernah biarkan si ibu merasa sendirian. Terlepas dari konten kris pelajaran ya. Mungkin buat laki-laki yang baru menikah. Atau nanti akan menikah. Atau sudah menikah juga bisa. Selanjutnya dari mirip temen gue dia. Kak aku habis interview. Kak namanya siapa? Lope ya. Itu siapa guys? Cosplay? Raiden. Ini yang kebahaya ya? Iya. Suka menonton anime apa? Gak suka anime. Cuman suka cosplay aja. Gak suka anime? Enggak. Itu cara... Enggak. Cuma ya. Begitu-begitu ya guys? Mas. Mas. Di cut aja. Mas. Di cut aja mas. Kalau... Cut. Kenapa ya kak? Mas. Nanti shoot lagi aja. Mbaknya mungkin mau makan dulu mas. Maaf. Oke. Oke. Fea lo Fea. Fea lo Fea. Makasih ya mas. Makasih. Yuk. Jantung. Lanang. Wibu kok rata-rata begitu ya? Adanya. Ini gue bela nih. Ada Wibu yang bener-bener emang dia tuh. Nabung. Tajir. Punya apanya. Ngikutin apanya gitu loh. Jangan begitu loh. Dalam hati ceweknya. Udahan dong. Iya gue aja. Gue nih yang cowok aja tuh. Mau jadi dia terus kayak mas udah gitu. Kenapa sih? Malu aja. Kau nih apa? Kau tinggal sini ke? Kucuk. Mas. Mas. Iya kayak di film Up. Si Rusli. Rasel. Rasel anjing. Rusli main punya roughneck lu gimana sih anjing. Anjing. Jadi si Rapunzel dari film Up. Rasel. Iya yang itu tuh guys. Rusli film Up. Rasel. Apalagi. Ya. Rasel ya. Rasel. Next. Pengen pacaran. Capek ngabarin tiga orang setiap mau keluar. Wah. Cantik beauty is my life anjing. Aku sih ada lima jadi capek. Asli bener-bener tiga orang. Mana kalau studio call sering tabrakan. Gimana caranya sih guys. Sama pacar pamit. Giliran sama orang tuh bodo amat. Anjing tuh kena banget itu. Aduh anjing sama pacar manis. Iya sayang aku otw. Sama emak lu kayak. Pagi mah. Copan lu gitu lu. Lanjut. Ketika anaknya minta ninja. Bapaknya cuma mampu beliin CBR 150 lama. Anaknya full senyum. Ekspresi bapaknya langsung nangis. Mungkin dipikiran besok makan apa. Mikir lu tong. Lau laki eh. Kenapa yang dipikirin motor mulu. Kenapa gak kepikiran cari kerja. Iya kan bener kan tuh. Berarti bukan gua gobloki anjing. Emang anak sekarang di luar Naila. Gak habis Fikri. Lanjut. Cowok Sunda tapi vibe sejaksel. Aduh. Gimana itu guys. Aduh. Aduh. Hai orang Ulin. Karena aku sangat senyum. Bejir. Sumpah. Literal di garo ku aing bujurna. Bejir. Shit man. Kita gak relate. Bejir. Eh gila. Ngesel. Aku mau kasi posik. Ketenangan buat lagi di luar Jakarta mungkin ya. Kita aja yang lagi di Jakarta mau pindah kok. Tenang aja. Jadi gak harus gak harus gak harus Jakarta ya. Nyaksa banget. Bejir. Subjek predikat objek bejir. Katanya Njai. Literal di aing pisan wir. Duh banget. Gak bisa buat. Gak mau. Lanjut dari ini Dora The Expansi. Assalamualaikum. Eh. Kata-kata hari ini. Aaaaah. Pas. Tubuhku bergetar. Jantungku berdubar. Iya. Aku kira aku jatuh cinta. Tapi. Ternyata aku belum makan. Oh. Jadi gemet trrrr guys. Ngelapar tuh. Cek bahasa sunnah nama. Bau terbakau rokok ilegal. Kan gak ada baunya ya. Lu mah parah dah. Modelan gini biasanya gaduhin kepala lele. Last video. Oh. Kalo geng motor gimana sih. Mau meninggal. Gini ya. Gini sih. Gini. Ketua geng motor. Jadi satu-satu itu dia memberikan. Ini hormat terakhir. Dengan cara. Nge-ngeng gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gini sih. Gini sih. Gini sih. Gini sih. Gini sih. Bisa jadi maju. Sorry. Jangan jadi geng motor. Matinya berisik. Woi. Bisa pilih lah. Woi. Sorry. Bukan. Duh. Matinya berisik. Kabarnya ada 2000 anggota. Enggak. Apa ini apa? Itu kasihan yang mau. Ya ini gue ngerti lah. Maksudnya penghormatan terakhir. Cuman kan bisa dengan cara simbolis. Mungkin apanya. Pencapaiannya. Atau motor kesayangannya. Yang punya cerita. Iya. Satu motor aja. Satu. Ini. Semua mas. Kan. Yang di belakangnya rada bising. Gitu. Untung motor ya ini. Jadi di darat bisa. Kalo ketua jet ski kan. Susah nih. Emang ada kan. Paling. Di towing dulu mas. Oke. Selesai untuk ukrain sekali. Ini masing. Ntar dulu. Gue respect. Tapi at least. Ya pake otak lah. Cuy. Terimakasih ya. Buat lo yang. Masih setia untuk mengikuti. Pikipix. Sampai sekarang ini. Makasih banyak. Kami mencoba untuk. Lebih profesional lagi. Karena jujur. Gue sedih banget. Ketika dibilang. Ketika gue gak ngonten tuh. Gue dibilang banyak duit gitu. Amin. Amin. Tapi gak gitu. Gue tetep prioritaskan. Channel gue. Dan sebentar lagi. Kayaknya juga akan pindah dari studio ini. Jadi ya. Jadi ya udahlah gitu. Maksudnya. Saling mendoakan aja gitu ya. Makasih banyak. Ini gue udah capek juga. Udah lama gak ngonten ya. Rade kaku ya. Makasih banyak buat lo. Selamat beristirahat. Atau selamat pulang kerja. Yaudah. Till next time. Peace. Out men. Deng. 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 Oke guys. Jadi sekit aja video hari ini. Semoga kalian suka tentang video ini. Jangan lupa subscribe dan subscribe terus. Pikipiknya guys. Dan terima kasih nonton terus babis. Terima kasih nonton terus babis. Bye guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bye guys. Bye. Bye. Terima kasih.